Intro Kita mau nanya lebih dalam lagi tentang abang nonenya tentang suka duka kalian yang dirasakan sebagai abang noni Pastikan banyak kan? Nah boleh dong sharing kalian Mungkin dari Cika dulu kali ya Eh kalau sukanya tuh Aku tuh aku belum pernah ngasih tau ini ke orang-orang Tapi kayak aku sangat amat bersyukur Udah jadi part of abang noni Especially Jakarta Timur Soalnya tuh banyak banget Apa sih orang-orang hebat gitu di Jakarta Timur Kayak ada ketua BEM UI Itu yang kayak menambah relasi Bukan sekedar tau aja tapi kenal gitu Pastinya orang-orang tuh pada full of potential semua Pokoknya keren-keren gitu loh Kalau misalnya dukanya Paling gara-gara covid ini sih Jadi gak bisa secara intens ketemu Terus masa apa sih Ini bareng-barengnya tuh gak selama angkatan-angkatan yang lalu Terus ya oke covid sih sebenernya dukanya Kalau selain itu Semuanya seneng Terus mungkin Kak Cila suka dokanya Abang noni Sekanya Dapet yang pasti di abang noni Jakarta Timur Dapet keluarga baru Yang kayak Kita tuh Dari awal kepilih Itu kayak setiap Tiap minggu pasti ketemu Setelah Setelah pembakalan selesai juga kita Tiap minggu suka ketemu Terus Apa ya Semuanya Kayak dapet banyak banget manfaat Buat diri sendiri aja sih Kayak nambahin hard skills, soft skills, dan semuanya Terus Dukanya Ini tuh sih karena Sama kayak Cika mungkin ya Karena lagi pandemi gini Terus kayak gak ada Malam final yang semua orang tunggu-tunggu mungkin Terus Itu sih masih dukanya Supanya relasi sih Paling nomor satu Kayak dapet keluarga baru Oke Kalau dari non-putri Dari gue Gue banyak banget sih Sukanya dari abang non itu Apa ya Pertama tuh tadi Koneksi bener Soalnya Soalnya yang beda gitu loh Misalnya Kan sekarang nih Kita sebagai anak kuliahan nih Pastikan Kenalannya itu Cuman cakapannya Cakapannya Cuman anak-anak kuliah Paling kalau gak mentok-mentok Anak SMA kan Tapi disini diposisikan Kenalan sama orang-orang Yang backgroundnya tuh Variatif Cara umur juga lebih mature Pengalaman juga lebih mature Gitu loh Nah disitu Bener-bener nambah Insight banget Buat gue sendiri gitu Gue jadi tau Berbagai macam Background latar belakang orang Gitu Gue jadi kalau ngobrol tuh Lebih oh gitu ya Ini kayak banyak Masukan apa Banyak pikiran-pikiran baru gitu Ke gue Dan Senior-senior juga tadi Senior-senior juga Sangat-sangat berpengalaman Dan Kita bisa kenalan gitu Sama mereka Kita diajarin Dikas tau Kayak Cerita-cerita mereka Apa aja gitu loh Buat kita juga belajar gitu kan Dan Yang gue suka Maksudnya Gue bersyukur sih Gue pas masuk pusat kan Umur gue masih 19 tahun gitu Gue Dihadapkan dengan teman-teman gue Yang berumur 5-6 tahun Lebih tua dari gue gitu Dan Disitu tuh gue belajar Kayak Pemikiran mereka Yang sangat berbeda dengan Ruang lingkup gue sebelumnya Dimana Lebih Gue bisa katakan Lebih dewasa lah gitu Dan gue disitu Jadi kayak Oh Kayak gini ya gitu Kayak Baru gitu loh Pemikiran baru buat gue Gue gak bisa katakan Kalau gue jadi dewasa Setelah berteman Sama teman-teman gue Cuman Itu Sangat Memperluas Pola pikir lo yang sebelumnya gitu loh Sangat membantu Tapi gue gak tau Apakah semua finalis Merasakan ini Apakah mungkin Karena gue masih muda Gitu loh Gue kurang tau Sama dari up on tuh Sukanya Dapet skill 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 banyak banget tadi Kayak Makeup cepol kain Catwalk Diajarin dari Enol Terus Nandak gitu Yang nari yang gue gak bisa Sama sekali Sampai akhirnya bisa sedikit Sama Public speaking sih Yang gue suka Public speaking Diajarin Q&A Nulis Dikas tau Tips and trick Berpublic speaking Yang baik kayak apa Yang bisa didengar sama orang Smiling voice Segala macem Itu sih Sukanya Dari Abang None Sama apa lagi ya Sukanya Itu Diajarin etika 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 Berbicara Etika kita jalan Etika kita makan Sama Branding Personal branding Branding Terus Apa lagi ya Udah sih Sukanya itu Karena masih banyak lagi Gue bingung Gue bingung Ini-ini Iya Berarti rata-rata Suka dong ya Dukanya Rata-rata Suka Dukanya Karena masih Dukasi Dukanya Gak bisa milih Kayak Kita tuh Gak cuman Di tes Atau Kayak Di tadung Kayak Lo bisa Gini-gini Tapi kita juga Diajarin Justru kita Diajarin Dari awal banget Gimana caranya Biar kayak gitu Gitu Diajarin tips and tricknya Jadi buat Orang-orang Di luar sana Mungkin Yang mau Masuk Up Non Mungkin Punya pemikiran Kayak Masuk Up Non Harus udah bisa Kayak gini Mungkin salah ya Berarti ya Salah Gue gak bisa Nari Guys Gue tuh Bener-bener Aku guys Gue gak bisa Nari Sampai Gue bisa sedikit Guys Tapi senior tuh Sabar banget ya Kalo gue pikir-pikir Wah gila Ngajarin gue Dari nol Gitu Sampai bisa Nanti 30 orang tuh Semuanya harus Gimana caranya Biar semuanya Harus punya Apa ya Modal yang rata Gitu Semuanya harus punya Skill yang rata Gimana caranya Gimana caranya Jadi Suka Masal gitu Jawabnya Kalo misalnya Apalagi tanya-pertanyaan yang Tentang pemerintahan Ada sejauh gimana Bluffing Bluffing Terus Diajarin juga Gimana caranya Kalo misalnya Gitu mentok banget Kita udah gak tau Jumatnya apa Caranya gini loh Gimana cara kita bluffing Gimana caranya kita Menyakinkan orang Gimana cara kita ngomong Kali ini sejataannya Bener Jadi sebenernya Kalo misalnya Mau Abandonnya Gak harus Kaya Aduh gue gak bisa Ini Gue gak bisa Mereka Gue gak bisa Gak apa-apa Maksudnya Ya lo akan Diajarkan gitu loh Cuman yang penting Lo mau belajar Lo mau belajar Dan lo keceh diri Berarti kuncinya dua ya Mau belajar Dan pede lah Oke Itu kuncinya dua itu Terus lanjut nih Ini Mau tanya juga Dari Rangkaian Awal banget Daftar Abnon Sampai Udah jadi Finalis Abnon nih Pengalaman apa Yang paling berkesan nih Apakah Contohnya tadi Mungkin Kak Putri Pengalaman paling berkesannya Nyepol di MRT gitu Atau Apa gitu Boleh nih dari Siapa nih Kak Putri dulu lah Jadi berkesan Itu ya Berkesan dan sedikit Pemalukan Itu Tapi kalau yang Berkesan banget Pas gue Gue tuh suka banget Q&A Gue suka Suka tertarik banget Kalau belajar public speaking Gitu loh Dan Waktu itu pernah Kalau pusat itu Sistem latihannya Kita dijajarin 30 Finalis Terus dipengaruh satu Kayak Udah kayak latihan malam final Gitu Ini tuh Saat itu latihannya Udah Hamin seminggu Jadi udah Sangat Sangat Gak mateng sih Cuman udah lumayan mateng Lagi Saat itu gue dikasih Pertanyaan kan Dikasih pertanyaan Ini gue kasih tau Pertanyaannya gak ya Boleh lah Coba orang Ada daftar Orang-orang Siapa tau beda Gue waktu itu Dikasih pertanyaan Bagaimana menurut Kalau nanya tuh kayak gini Kepada Noni nomor 29 Bagaimana menurut pandangan Noni Dengan wisata malam Jakarta Silahkan jawab Dalam waktu 30 detik Gitu Nah itu gue Disitu Kalau kalian mikir wisata malam Kepikirannya apa coba Itu kan yang Pasal Pemikiran berarti Iya betul Terus Maksudnya Si senior yang nanya itu Juga mengharapkan Jawabannya seperti itu kan Tapi dia cuma pengen ngeliat Jawaban gue tuh seperti apa Maksudnya Gimana cara gue menjawabnya Gitu Tapi jawaban yang gue berikan Itu beda Gue bilangnya Wisata malam itu Ketika orang olahraga Di GBK Dan sebelumnya Belum ada yang menjawab Pertanyaan itu Sampai Saat itu tuh ada Namanya Bang Imam Abang 2004 Dia moderator Debat Cawapres Tahun lalu Debat Cawapres Yang terakhir Terus dia tuh Sampai kayak Kaget gitu Sama jawaban gue Gue kira Jawaban gue tuh bakal Dicap Ih freak banget Nih orang gitu kok Ngapain wisata malam Di GBK gitu Ternyata sebalik Jadi malah Positif Dan komentar dia itu Sangat Sangat Membangun gue Sampai Sampai gue sampai sekarang Masih inget gitu Komentarnya dia Sekeren Impactnya tuh sebesar itu Makanya itu berkesan banget Bagi gue Sekarang coba Kak Cila nih Apa nih Pengalaman paling berkesan Lain yang tadi Ngebut-ngebut menuju Wali kota itu ya Oh pas gue Jadi gue Jadi tuh setiap Setiap pasangan tuh Pasti dikasih Kesempatan buat Ngem C Bukan Ngem C Kayak Iya Ngem C Setiap Sesi di Pembekalan gitu Waktu itu Gue sama abang gue Abang gue Abang gue anak UI juga Dia Kita tuh dapet Kelas Kelas bahasa Inggris Jadi Terus kita baru ngeh tuh Hari itu deh Hari itu apa Harian satunya gitu Terus Oh iya kan kemarin Non sama abang ini ya Berarti besok kita dong gitu kan Terus Oh iya Coba deh Kita gimana ntar Bahasa Inggrisnya gitu kan Jadi kan pasti kita harus ke MC Bahasa Inggris Terus kita lagi terlalu gitu Kita bikin pantun Pake Bahasa Inggris Terus Yaudah Kita udah Pede banget nih Kita udah di depan Aku di MC Dan gue selalu bati di MC kan Terus Gue Yaudah So asiknya di depan Pake Bahasa Inggris Terus sama abang gue Terus kayak Ngomong-ngomong Segala macam Ngobrol Terus kita menarik orang Suka kita gitu kan Terus Habis itu Ada tuh hebat Namanya Bang Angga Dia tuh Dia pembicaranya Terus Setelah kita ngomong-ngomong Terus kita Welcome Pembicaranya Terus setelah Semua dia paparin Terus kita closing lagi Dan dia Mengapresiasi Karena dia bilang Dia suka sama Cara kita ngomong gitu Kita kayak Semang aja Kayak itu Membekas banget Di gue sama Ngomong gue Jadi MC Pake Bahasa Inggris ya Masih inget gak Pantunnya tuh Pantun Bahasa Inggrisnya Pantun Bahasa Inggris Baru peradong Gak ada Iya nih Ada mungkin tuh Gue bikin Di hari itu juga Apa ya Yang belakangnya sama Tapi Bahasa Inggris gitu Sudah Ide banget Tadi tuh mikirnya Boleh gak ya Pantun di Bahasa Inggrisnya Tapi yaudahlah gitu Sudah Kita pantun Coba dong Kak Cila Pantunnya gimana Masa Inggris Sampai banget Sampai Ada sih Dibu Red Violet Are blue Iya Ada sih Oke Nonchika dulu nih Gimana Nonchika Kalau aku yang paling berkesan Tuh Jadi kan Aku tuh Satu-satunya Nonne Yang umurnya 18 tahun Terus kebetulan juga Nonne Nomor 2 Jadi tuh Kalau apapun Selalu pertama Kayak Abang nomor 1 Manon yang nomor 2 Maju Abang nomor 1 Manon yang nomor 2 Terus kayak Jadi tuh Abang aku tuh udah Berapa tahun lebih tua Di atas aku Jadi tuh kayak Selalu nge-force gitu Misalnya kayak Udah ayo kita Gede aja Udah kita Jiktar ajalah Terus yaudah Pokoknya kayak Nge-embrace Aku gitu Supaya lebih berani Terus Yang paling berkesan nih Debat Debat Jadi tuh Debat tuh kayak Ada berapa sesi gitu kan Ada Berapa ya Empat Kalau gak salah Iya gak sih kak Oke ada banyak sesi gitu Nah dari yang pertama tuh Kan disuruh debat tuh Nentuin speaker 1 Speaker 2 Dan speaker selanjutnya Dan aku tuh selalu kayak Ngomong tuh Misalnya Waktunya dikasih 2 menit Dan selalu ngomong kayak Cuma 40 detik Abis itu udah kayak Oke terima kasih Sekian Nah terus kayak Kasih feedback juga Mas senior Kayak Nanti kah Waktunya masih banyak Dipergunakan ya Pokoknya dalam setiap sesi tuh Jadi kayak improve Improve lagi Jadi kayak Waktunya dimaksimalin Pokoknya Dapat bantuan dari Senior Sama temen-temen Sangkatan tuh Berarti banget gitu loh Kayak Meng-improve Dapat diri juga Kayaknya bantuan-bantuan Jadi orang-orang sekitar deh Yang paling Ngebantu banget Berarti yang tadinya 40 detik nih Ampe 2 menit Kagak cukup ya Ampe Butuh tambahan Waktu kali ya Tambahan Oke oke Keren 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 Menurut gue Faktor Faktor abang tuh Penting banget tau Ya gak sih Setuju gak cik Jadi kayak Gue tuh bener-bener Dibantu banget sama Abang Gu tuh Public speaking-nya bagus banget Dia tuh debatnya bagus banget Dia anak administrasi niaga gitu Terus gue setiap Setiap Q&A Setiap public speaking Kayak selalu Konsul sama dia juga Kayak gimana sih tadi gue gitu kan Dan dia selalu kayak bilang Lo improve Dan dia selalu Dia gak kayak Cuman Lo bagus Lo bagus Tapi kalau misalnya gue ada yang kurang Dia selalu Comment juga gitu Jadi kita saling Melengkapi Kalau misalnya dia ada kurang Atau apa Gue juga comment Sebenernya Karena kalau di Q&A Kan kita tuh Jawabnya berdua kan Misalkan nanti Di malam final itu Kita jawabnya berdua Jadi kayak Abang dulu Abis itu nonenya Nah dan itu Jawabannya harus balance Jadi kita tuh harus ada Chemistry gitu loh Antara abang sama nonenya Nah itu gimana Dan itu kenapa Gue bilang Abang tuh sangat ngaruh Buat Apa Perkembangan si nonenya Dan begitu sebaliknya Ini sih Ini sekarang Mau Masuk ke Pertanyaan terakhir nih Kan kalian Waktu itu udah sampai ke Malam inaugurasi Namanya Ya Waktu itu Nah Untuk Jadi abangannya itu Kegiatan setelah Inaugurasi tuh Apa aja sih Kayak bakal Ngapain aja lagi Gitu kalian Dari Dari Kacila mungkin Setelah inaugurasi Kita pasti ada penugasan-penugasan Yang tadi gue sempat bilang juga Penugasan-penugasan tuh Misalkan ada Acara Acara dari pemerintahan gitu Di Sparecraft Atau paketnya Biasanya ngedampingin Wali kota Terus kemarin juga Gue sempat penugasan sekali Itu pas 17-an 17-an tuh pacara Di Wali kota Terus Apa ya Kalo misalnya Oh kemarin juga Temen-temen gue Ada yang penugasan Buat penerapan protokol Covid Misalkan Di Jalan Opa Gitu-gitu sih Sama Pasti Promosiin Budaya Dan Pariwisatanya Jangan Itu sih Mungkin ada yang mau nambahin Putri Cika Iya Putri Cika Mungkin Siapa dulu nih Cika dulu Keputri dulu Ya Ya udah Kalo gue Kemarin setelah inaugurasi Alhamdulillah Dapet kesempatan Buat jadi moderator Suatu webinar Tentang jurnalisme warga Dari Apa Disparagraf Kolaborasi sama Kominvoting Jakarta Pusat Gitu Dan Disitu Gue lumayan Apa ya Kayak Wow gitu Soalnya Pembicaranya juga lumayan serius Dan ada Pak Wali Wali kota Jakarta Pusat juga Disitu Pertama gue juga Menjadi moderator Suatu webinar Yang sifatnya sangat serius Gitu ya Jadi Itu kegiatan setelah inaugurasi Sama Kemarin juga ada Tour virtual nih Kalo dari Pusat Jadi Bagi Misalnya temen-temen yang kan Gak bisa Ini kan Gak bisa Jalan-jalan kan Gak bisa jalan-jalan ke museum Makanya dari Pusat itu Nyediain Tour virtual Yang dipandu sama Abang None Jadi Kita Balonodanya itu Yang keliling Suatu Museum Terus kita jelasin Sejarahnya dari awal Terus Tikat masuknya Jam operasionalnya Kayak apa Jadi Temen-temen yang mungkin Kangen sama Wisata Museum Di Jakarta Pusat Bisa langsung nonton Ini gue sekalian promosi Ada di mana nih Di Youtube nih mungkin Ada di Youtube Komenkotik Jakarta Pusat Gitu guys Kalo gak Di Instagramnya Di Sparkraft Pusat Kalo Cika nih Paling nambahin Kak Cila aja Kalo misalnya Ya sekarang gini Paling penugasan tuh Gak sebanyak Angkatan-angkatan Lalu Karena kan COVID juga Dan Paling terbatas Penugasannya Kayak Berapa orang doang Dan mungkin Yang upcoming Penugasan upcoming ini Paling Bakal ada lagi nih Yang aku tau tuh Paling Cuma Promosiin Wisata Setempat gitu loh Kalo misalnya Di tempat aku kan Kayak Di Pasar Rebo tuh ada Di bawah flyover tuh ada Tempat mainan skateboard gitu Yang baru Pokoknya Keren banget Ini sekalian promosi juga Kayak Kak Putri Pasar Rebo ada Tempat skateboard Dimana daerah mana? Di Pasar Rebo Di bawah flyovernya gitu loh Kak Jadi kayak keren banget Flyover Biasa tuh kayak Apa sih paling Gada apa-apanya kan Nah di Pasar Rebo tuh ada Tentang skateboard gitu Oh baru ya? Baru denger Baru Tentang banget Baru denger Kan kecil lah Lumayan deket-deket situ Oke Kemarin juga sempet ada Jakarta Marketing Week tuh Oh iya kemarin Abang Nona abis ngirim video gitu Jadi kayak penampilan Tiap wilayah tuh Jadi kita berada Spesifikasi juga Biasanya tuh acaranya di Kowkas kan ya Seinget gue Setiap tahun tuh Kurang tahu Itu tahun lalu tuh di Kowkas Jadi kayak semua wilayah tuh Dateng tuh di Kowkas Kalau di Pusat Karena pandemi gini Dari di Sparecraftnya itu Udah Masih tetep ngusahain sih Biar semua finalis Dapat jatah buat penugasan gitu Walaupun minim kan Karena mau gimana lagi Kita tidak ada pilihan Tapi penugasannya itu Sebenernya udah dibikin Safe gitu Atau emang dari Sananya udah dipilihin Atau seperti apa tuh Dilihat dari Misalnya nih Kemarin Yang gue jadi moderator Di Kestel dulu nih Kira-kira siapa nih Yang bisa jadi MC gitu Terus Kebetulan Ada beberapa orang yang daftar Terus Gue gitu Yang disuruh Kayak gitu sih Jadi Dilihat dulu orang-orangnya Baru Tapi Tapi pasti semuanya dapat Kalau dipusat Dipastikan Kalau di timur Mungkin ini masih awal-awal Jadi kalau di timur tuh Penugasan dari kemarin tuh Masih Ditunjuk gitu Dari Paraclapnya Jadi mereka ngeluhin nama Untuk bank ini Bank ini Non ini Basis penugasan Kayak gitu Tapi Kalau misalnya dengar-dengar dari senior sih Katanya makin lama Mungkin akan Dilempar aja langsung Jadi ada penugasan ini Siapa yang bisa Gitu Cuman dari kemarin Masih Itu Masih dipilihin namanya Jadi kita tuh Ngumpulin Udah ngumpulin dari awal gitu Kayak foto ATP NPWP Pas memenang rekening bank Jadi itu kita udah nyiapin folder itu Udah dikasih ke Paling-paling Biar nanti lebih gampang Kalau misalnya ada penugasan Ini rekening bank Berarti ini Dapetin ya Dapet Insentif nih Aduh Tertarik kan Ikut Apnon ya Lumayan lah Lumayan banget Lumayan banget Jadi tertarik nih Ikut-tendung Ikut-ikut Ayo Inserf 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 Gak boleh Inserf Kalau udah ada orang dalam sih Gak apa-apa kan Gampang lah itu nanti ya Tweet 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 Satu konteks Jadi tuh Kalau misalnya di timur Itu tuh Beneran penilaian tuh Pure Pure dari juri gitu Jadi Senior tuh gak bisa intervensi Pilihan dari juri Jadi bener-bener mereka Kalau udah bilang A Yaudah itu Gak bisa digabung lagi Jadi kayak gak bisa Ada intervensi dari senior Senior berarti yang cuma Ngelatih doang ya Dan kayak Jadi panitia Pemilihannya gitu Oke deh Ini abis ini Kita mau ada apa nih Karissa Aduh Langsung aja kita mau Ke games ya Langsung Seberapa Keberapa None kah engkau Gitu ceritanya Gak Tapi ini Kalian santai aja ya Gak usah Kenapa gimana gitu Jadi Ini Games pertama Ini Kita bakalan Ngedeskripsiin Suatu tempat Di Jakarta Terus nanti Kalau ada yang mau jawab Bisa Mungkin kalau mau cepet-cepetan Bisa Aku gitu Kayak gitu Misalkan Ini bisa call a friend Bisa call a friend Gak boleh Gak boleh Mulai Mulai dari Tempat pertamanya Kali ya Aku deskripsiin Soal pertama Aku dibangun pada tahun 1707 Hingga 1710 Menjadi simbol Sejarah kota Jakarta Aku menyimpan Banyak benda-benda Peninggalan Masa penjajahan Aku Terletak Di kota tua Dan punya lapangan Yang luas Siapakah aku Oke Non Putri Masih empatahila bukan? Benar Oh iya Dapat hadiah gak? Dapat hadiah gak? Ini udah dijalankan Oh gak dapet Sudah dapet Oke Tepat banget Sebelum selesai Udah Sebelum selesai udah Keren banget ya Non Putri Tenang-tenang Non Cila sama Non Cika Masih ada kesempatan Ini pertanyaan kedua Oke Pertimuran aja Pertimuran gitu Oke Pertimuran Aku sangat dikenal Sampai kemanca negara Aku menjadi pusat Grosir terbesar Se-Asia Tenggara Aku menjual pakaian Makanan Dan aksesoris Dengan harga yang murah Siapakah aku? Non Putri Non Putri Mungkin Boleh coba Ya gue mau jual lagi Ini di Jakarta Pusat bukan? Di Jakarta Pusat bukan? Di Iya Jakarta Pusat Benar Jakarta Tanabang Iya Tanabang Iya bener 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 Tadi Kak Sila juga tau ya Dapat hadiah gak nih? Dapat Dapat Canda Apa hadiahnya? Ada beberapa pertanyaan nih Ini satu lagi nih Satu lagi Kita boleh kasih ke Lempar ke Non Cika Kalian Coba Karissa Kita beri Non Cika Kita beri Santai 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 Cik Ini Ini yang mau jadi abangnya Pertanyaan Oke terakhir ya Ini kayaknya Coba kita coba ya Aku merupakan Aku merupakan monumen yang didirikan Untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia Aku Dimahkotai lidah api Yang dilapisi lembaran emas Yang menggambarkan semangat perjuangan Yang menyala-nyala Siapakah aku? Monas tuh kan? Wedeh 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 Tangan Wedeh 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 Terbukti ya Noni-noni Jakarta nih Udah tau Iya Oke Kita lanjut ke game selanjutnya Ini gamesnya gampang ini Tenang aja Gak ada yang mati Gak ada Gak ada mikir-mikir Gak ada mikir Jadi Kita abisnya mau Main games ini Atau itu Jadi ada dua pilihan Tinggal jawab aja Oke lanjut aja ya Mungkin kita ini kali ya Ngitung satu, dua, tiga Pas tiga langsung jawab semua gitu Iya Semoga aja semada ya Yang pertama Pertanyaan pertama Gado-gado Atau ketoprak Satu Dua Tiga Ketopraknya dulu Oke Nasi uduk Atau nasi kuning Satu Dua Tiga Sisi kuning Wih sama Sama dong Oke Eh Jen lanjut ya Lanjut Ini agak ini sih Agak mikir jawabnya Jengkol atau petek Satu Dua Gak pernah Gak pernah Kami duanya Tiga Tapi gue gak suka duanya Tapi jawabnya petek Jawab aja Oke Mantap Lanjutnya nih Karis Kita sikat Oke Sikat nih Es doger Atau Bir peletok Satu Dua Tiga Bir peletok Gue tau gak Kenapa gue pilih Bir peletok Soalnya Soalnya Bir peletok itu Nama angkatan gue Guys Bir peletok di Angkatan di Natnan Oh ada namanya Ada Ada bir peletok Kalau Ini angkatannya Kacilama Cika apa tuh Kan gak ada namanya Kartun Kartun gak Oh kartun Keren-keren lucu Apa Kita bikin-bikirnya sendiri Kita menamakan diri kita Kartun Kartun Jakarta Timur Kartun Keren-keren Oke Kayak gamesnya Udah Ini ya Udah Udah mantap lah Itu ya Ini Kan kemarin Kita bikin Open question Di Instagram EMS Nanya Beberapa pertanyaan Yang masuk Lucu-lucu Pertanyaannya Ini Kita mulai Kita pilih Beberapa aja kali ya Boleh Ini Aku bacain yang pertama Dari Kak Rastra Kalau udah jadi None Apakah standar Pasangannya adalah Sang abang Dari Rastra Abang Abangnya gitu Pasangan abang Aduh Ini Maaf ya Kak Rastra Ini Kita Next question Next question Apa ya Maaf ya Rastra Ini mungkin Ada Yang aneh-aneh Tapi Yang Kita masukin Kesini Yang Ini aja kali ya Bacain tapi gak dijawab Boleh gak Kita mau tau Gitu Ya iya Mas dijawab Boleh gak sih Ini pokoknya Ini ada salah satu pantun Buat Non putri Boleh dibalas loh Dari Oh iya Boleh dibalas Ada burung Banyak bulu Cakep Putri Cakep Putri gak bosen Jomblo mulu Aduh Balas 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 Gue balas apa Gue gak tau Menerima Ini dari siapa Boleh Dari siapa Dari 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 Next question Nih Lanjut Ini Ini kayak Kena kau nih Mencurigakan Dari Indonesia Tanpa H Underscore Bertanya Jadi Jadi Abnon Harus cantik Kalau enggak Aku juga Mau Nah Coba nih Boleh Di branding Abnon Apakah harus Cakep Harus Berskill Silahkan Abnon Tuh gak Lihat beauty Doang Guys Tapi Behaviornya Juga Jadi Sama Pengetahuan Juga Jadi Gak Harus Selalu Tentang Itu kok Tentang Visual Yang penting Kalian punya Kelebihan Lain Yang lain Itu bisa kalian Tentang Jualin Kayak Ketutup Semuanya Kalau misalnya Kalian benar-benar Bisa memanfaatkan Kelebihan Baik Gue mau Nambahin Dikit Nih Misalnya Cantik Itu kan Relatif Tapi Harus Rapi Rapi Itu kan Apa Absolute Objektif Nah Kalau Misalnya Jadi Abnon Harus Berpenampilan Rapi Dan Gak Gak Cantik Karena Bukan Beauty Pageant Oke Mutri Gimana Mau Nambahin Gue tuh Awal-awal Dikasih tau Abnon itu Tidak melulut Tentang cantik Tadi Benar Ditegesin Emang ada Beauty-nya sih Brain Beauty Behavior Cuman Beauty ini Sifatnya Relatif Cantik itu Relatif Gitu Kayak Gimana Cara Lo membawa Diri lo itu Bisa menunjukkan Orang lo itu cantik Gitu loh Gitu gak sih Nah itu yang Yang ditekankan Itu Seperti itu Terus Di Abnon juga Yang penting Lo mau Explore Lo mau belajar Lo mau Ngambil dari orang Ngambil masukan dari orang Itu Udah salah satu Persyaratan sih Bukan persyaratan sih Salah satu yang harus dimiliki Kalau mau jadi Abnon Lo harus mau belajar Gitu Balik lagi ya Ke kuncinya berarti tadi Pede dan Mau belajar Mau tau Gitu ya Eh lah tadi Indonesia tanpa H Ikut Abnon Kayaknya Itu gak tau Cewek atau cowok ya Kayaknya cowok ya Kayaknya deh Masih ada lagi Ada apa lagi nih Ini rata-rata Pertanyaannya tadi Udah kita tanyain sih Kayak Motivasi Kalian Itu udah kan tadi Terus Mungkin Terakhir kali ya Ini hal Hal terberat Kalian Selama proses seleksi Itu sama gak Sama yang tadi berkesan itu Atau beda Hal terberat-terberat Mungkin disini Dalam kalian Kayak Bikin otak Kayak Duh kayak Wah gak bisa deh Duh kayak Gue sejujurnya ya Pas Masuk Oto Pasti ada rasa insecure Pasti dong Karena Ngeliat Teman-teman yang lain Cantik-cantik gitu loh Tapi Yang membuat Berbeda disini adalah Kalau di Apnon itu Finalis-finalis lainnya Di pusat itu Semua suportif gitu loh Jadi Gak ada sikut Kita tetap bersaing Tapi secara sehat gitu loh Gimanapun juga Apnon kan Sebuah duta pencarian gitu kan Tetap dicari Mana yang terbaik gitu Bagi Yang memilih gitu kan Tapi Disini baiknya adalah Teman-teman gue yang lain itu Sangat suportif Gak ada yang menjatuhkan Kalau misalnya Sesimpel gitu Misalnya kita makeup nih Kita kan Kalau makeup buru-buru gitu kan Kita gak tau Apakah lipstiknya mencok Atau gimana Itu pasti Teman samping kiri-kanan Itu pasti gak tau Eh ini makeup lo Ini nih keinian Dikas tau gitu loh Gak Gak menjatuhkan gitu Sifatnya Jadi Ternyata Insecuritiesnya itu Bisa dipatahkan Dengan kesupportifan Dari teman-teman gue Oke Bikin untuk Kak Cila Hal terberat Pas seleksi Hal terberat Sebenernya gak bersama sih Karena Sebenernya awalnya Takut Kayak K&A Dek-dekan Terus Takutnya Yang dipelajarin Gak cukup Atau gimana Tapi ya Balik lagi Karena kita Belajarnya bareng-bareng Terus sama sih Kayak Putri Bahkan Saner-sener tuh nanya Ini Bener-bener Kalian tuh Ada yang mengenang gak sih Kenapa semuanya Saling bantu gitu loh Kita tuh bener-bener Saling bantu banget Kayak Iya gak cik Kayak Kita bener-bener Saling bantu kan Nonen-nonenya Terus Abang-abangnya Bener-bener Saling sangat Betap Dan sangat Saling mengingatkan Jadi Sebenernya Yang tadinya Awalnya takut Karena Oh kita Sempet Belajar Makeup Diajarin bareng Terus Kayak Diajarin juga Gimana Nyepole Gimana caranya Take tips and take Pembiar nanti Lo bulat banget Terus di tengah Gimana caranya Terserah kurang Tambahin hairnet Ada tuh Satu temen gue Yang bener-bener Emang jago banget lah Dia Udah Terus dia Share ke temen-temen Gimana caranya Jadi Awalnya Yang awalnya Ngerasa Aduh gue Kurang gak bisa Ternyata Yaudah Kita Dibantui juga Sama yang lain Dan era Yang kita punya sama Karena Kalau dari Cika Mungkin hal terberat Pernah ngalamin Sesuatu Itu atau Lagi sih Gara-gara Paling muda Yang lain tuh Udah punya pengalaman Organisasi banyak Terus aku kayak Masih Belum banyak Organisasinya Terus Dan lokasi sih Kalau lokasi Dari UI Ke Wali kota Jakarta Timur Di Pulau Gebang Jadi itu jauh banget Kayak Apalagi aku nyetir sendiri Dan itu bulat-balik Pulangnya juga Malam kan Jadi Harus nyetir sendiri Terus Kelas pagi Itu Lumayan berat sih Oke Berarti Intinya Dari awal Semua Sebenarnya Punya Ke Insecuritas Tannya sendiri Ya ternyata Tapi Makin lama Makin belajar Jadinya Yaudah Bede aja Gitu kan Toh belajar Oke Setelah ini Ya Sebenarnya Udah itu doang sih Tanya-tanya Udah Lebih tau lagi Tentang Apnon Mungkin yang nonton Juga Dari yang ragu Untuk mau jadi Apnon Jadi Termotivasi Tahun depan Mungkin nih Bisa Bisa join Langsung nih Minta tips and tricknya Boleh nih Langsung ke Tiga Noni-noni Cantik ini Terus apa lagi nih Harissa Ada yang mau ditambahin lagi Yaudah Pokoknya Makasih banyak Buat Tiga cewek-cewek cantik ini Yang udah mau jadi Tamu kita di BTS BTS Yaudah Semangat terus Kuliahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax